Adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Melalui pernyataan giring Ganesa, PSI mempertanyakan prioritas Anies saat memimpin Jakarta. Menurutnya, Anies terlalu sibuk mengurus urusan yang bukan menjadi prioritas selama masa pandemi. Seperti contohnya membayar uang muka Formula E saat pemerintah mengumumkan keadaan darurat pandemi COVID-19. Sementara itu, Nanang Prio selaku jubir PSI menyatakan bahwa pernyataan giring tersebut bukanlah pernyataan pribadi, melainkan sikap resmi partai. Pernyataan giring Ganesa tentang kebohongan Anies Baswedan ini bukan merupakan pernyataan pribadi, tetapi merupakan sikap resmi dan partai. Mengapa harus ada sikap resmi? Karena kami melihat bahwa selama menjabat Pak Anies justru sibuk untuk memaksakan berlangsungnya program yang sama-sama. Sekali tidak pernah dijanjikan ketika peminuh. Ia membenarkan pernyataan giring dan menyebut bahwa selama menjabat, Anies memaksakan program yang tak pernah dijanjikannya selama kampanye. Ia selanjutnya menyinggung sikap Anies yang memaksakan berlangsungnya ajang Formula E dengan anggaran fantastis hingga 1 triliun rupiah. Ketum Partai Amanat Nasional Azul Kifri Hasan mempertanyakan tudingan giring Ganesa kepada Anies Baswedan. Ia menyebut pernyataan giring bisa menjadi polusi dan mengarah kekebencian. Ketum Partai Amanat Nasional Azul. Ketum Partai Amanat Nasional Azul. Terima kasih.